Rame banget, ini adalah pintu gerbang masuk ke Taman Nasional Alas Perwa teman-teman ya Wah banyak pak polisi ternyata Biasanya itu kalau pre-wedding itu di sini teman-teman ya, di area sini Di area jalan yang ini teman-teman ya Soalnya kan banyak poin-poin yang gede juga, terus pemandangannya juga ya lumayan lah, bagus ya Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel listen gelang official ya Oke teman-teman, jadi kali ini saya sudah memasuki kawasan Alas Perwa teman-teman ya Jadi ini adalah salah satu hutan alas ya Hutan atau alas paling angker di Indonesia teman-teman Jadi seperti apa kondisinya sekarang ini Nah ini silahkan dinikmati saja untuk suasana ini menuju ke arah gerbang atau pintu masuk Alas Perwa teman-teman Ini juga di jam berapa ya, di jam 11 siang teman-teman, jam 11 siang di tanggal Tanggal 7 ya, tanggal 7 Mei 2022 teman-teman Eh, anak anjing krek Oke teman-teman, jadi untuk Lop, apa, palu lintasnya di kawasan sini ya Lumayan ramir lah teman-teman ya Mulai dari saya sebelum masuk ke sini Sampai ke sini Sudah beberapa kali salipan sama kendaraan pribadi Wisatawan-wisatawan teman-teman ya Jadi ini juga di hari Raya Idul Fitri teman-teman Dan sebelumnya Minam Aizin Walva Aizin Mohon maaf lahi dan batin Jika selama saya ngonten atau membuat video Ada salah-salah kata yang tidak enak didengar teman-teman Mohon maaf ya Oke, kita kembali lagi untuk Di sini teman-teman ya Di videonya ini Di perjalanan menuju ke Alas Perwa teman-teman ya Taman Nasional Alas Perwa Jadi kali ini saya tidak bakal membahas kemisteriusan Eh, kemisteriusan Misterinya teman-teman ya Kemistisan Alas Perwa Tapi kita bakal Membahas keindahan yang ada di Alas Perwa teman-teman ya Jadi teman-teman Biar tidak Takut Jika berkunjung ke Alas Perwa teman-teman Tapi juga harus Menjaga sikap Karena kita kan berada di Daerah orang lain teman-teman Jadi kita harus menjaga sikap Dan tingkah laku kita Biar tidak Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Bagi kita sendiri Nah, jadi untuk yang dulu teman-teman Kalau teman-teman dulu pernah ke sini Di tahun-tahun 90-an Itu masih Jalanan yang masih Tanah liat teman-teman ya Tanah-tanah gitu Yang kena hujan itu otomatis bakal Membelandur-melandur teman-teman ya Dan juga di kanan-kiri ini Dulu itu masih Sangat lebat sekali teman-teman Untuk pepohonan jatinya Ya Pekohonan jati Maupun pohon-pohon yang Tumbuh di daerah Sini teman-teman Ya Jadi sekarang Untuk sebelumnya Sini Ini sudah Mulai Terang teman-teman ya Karena banyaknya Penebangan hutan ya Penebangan Terus ditanemin lagi Seperti yang kanan ini teman-teman Ini dulu lebat sekali teman-teman Tapi sekarang sudah Agak terang Karena sudah Ditanemin jati lagi ya Jati baru lagi Untuk Pemulihan Ekosistem yang ada di alas pro teman-teman ya Jadi biar Tidak Gundul hutannya Jadi ditanemin lagi Biar lebat kembali Seperti dulu Kalah teman-teman Cuman Untuk jalannya sendiri Ini sudah bagus dan muris teman-teman Dan masih Sempit ya Jadi teman-teman yang membawa Roda kendaraan 4 Mobil-mobil pribadi Hati-hati ya Soalnya jalannya masih sempit Jadi kalau Perpas-pasan dengan mobil lain Itu otomatis bakal ada yang ngalah ya Soalnya kenapa Jalannya jempit kayak gini teman-teman Tapi kalau roda 2 sih ya Lumayan lah Enak ya Seperti ini Untuk jalurnya Jalur sudah mulus Dan ini saya juga Bareng rombongan teman-teman Wadar Jadi Dari rumah tadi Sekitar ini ada 11 orang Rombongan naik Roda 2 Kendaraan roda 2 Motoran ya Nah ini Keren Mantep Jadi teman-teman yang mau kesini Untuk BBM-nya Untuk BBM-nya sendiri Harus diisi dulu ya Soalnya disini itu Nggak ada yang jualan Apa jenisnya Nggak ada jual bensin teman-teman Jadi otomatis bakal Kalau Habis bensin ini ya wis Otomatis nonton ya Tapi kalau nonton sekarang Ya nggak apa-apa Sejalannya api Nggak kayak dulu Dulu pernah teman-teman saya kesini Itu pas Jalannya masih jelek dulu ya Masih kecil Saya masih umur sekitar Ya 6 tahun 10 tahunan lah ya itu Itu main-main kesini Bareng orang tua dulu ya Boncengan Nah Nggak tiba Eh bales ini entek ya Pas mau pulang habis Jadi ya wis otomatis Dorong-dorongan teman-teman Wah Soalnya dulu itu masih disini itu Tidak seperti ini teman-teman Beda Jauh Sama sekarang Kalau dulu masih hutan-hutan lebat Terus jalannya itu jelek banget teman-teman ya Pasti mungkin teman-teman yang Dulu pernah kesini Di tahun-tahun Sebelan puluhan gitu Itu mungkin tahu Untuk suasana Di alas peruah itu seperti apa Dan kemistisannya itu Pasti sangat Terlihat sekali teman-teman ya Walaupun masih belum Kedalam-dalamnya ya Itu sudah terlihat Soalnya hutan ini lebat sekali Dan juga gelap teman-teman Soalnya rimbunya hutan itu ya Itu membuat Sinar matahari Tidak masuk Kedalam Sini Nah gitu teman-teman ya Ini jabon ya Sebelah kanan ini Ini tanaman jabon Mirip-mirip sama jati Tapi bukan jati Cuma jabon ya Tidak tahu itu jenisnya Beda atau sama Wah Wite wis merujuk ternyata Sudah berbunga teman-teman ya Sudah berdaun Jadi di depan sana itu adalah Pohon Salah satu pohon Pohon besar ya Cuma satu Itu yang menyambut kita Ketika datang ke sini Nah itu pasti teman-teman Tidak asing lagi dengan Pohon yang satu ini Di depan sana ya nanti Itu ada pohon satu Di tengah-tengah Apa jenisnya Tengah-tengah Ladang ya Nah itu di depan sini teman-teman Ternyata sudah Berdaun ya Nah ini adalah Pohon yang satu Tidak tahu ini jenis pohonnya Apa teman-teman Cuma Sejak dulu teman-teman ya Sejak saya kecil dulu itu Sudah ada di sini Tapi untuk jenis Pohonnya sendiri itu Tidak tahu itu jenis pohon apa Teman-teman Yang tahu bisa komen-komen saja Untuk jenis pohonnya itu apa Ya biar kita tahu Biar tidak ada Tanya-tanyaan ya Oke kita lanjut lagi Untuk perjalanannya Dan ini adalah jagung teman-teman ya Ditanemin jagung Sebelah kanan saya ini Nah ini dulu itu di sini teman-teman Itu sebelah kanan ini Itu lebat sekali Pohon jatihnya teman-teman Nah sekarang ini sudah Beralih fungsi Jadi Ladang jagung ya Seperti ini Seperti sebelah kanan saya ini Ini ladang jagung Sudah beralih fungsi Jadi Jagung-jagungan kayak gini ya Nah ini sudah ada yang Mau keluar ya Sudah mau pulang Dari alas perwok Nah kira-kira Dalannya apik ya Dalannya sudah bagus Sudah mulus Cuman ya harus Halu hati-hati Soalnya dalannya masih sempit teman-teman Kalau buat calipan mobil-mobil gitu Ya rotok anggil Ya rotok susah Nah kita sudah mau memasuki lagi hutannya Nah ini teman-teman Ada anak monyet Nah ini kancangnya mbak depi Kancangnya mbak depi Jadi di alas perwok juga masih banyak binatang-binatang liar teman-teman ya Satwa liar Yang berkeliaran di Semanjang jalur ini ya Semanjang jalur-jalur alas perwok Terutama di jalan rayanya ini Jadi teman-teman kalau lewat sini tuh hati-hati Takutnya nanti ada satwa liar lewat Ketabrak Ya kan ya sakno pisang Sakno pisang teman-teman juga Gak jatuh ya gak popo Walau gak jatuh ya iman-iman ya Nah kita teman-teman sudah Masuk ke dalam sana Wah ternyata rame banget rek Nah kita teman buh rame rek Nah ini Buh rame banget Ini adalah pintu gerbang Masuk ke Taman Nasional Alas Perwok teman-teman ya Oke jadi videonya tak hirin disini saja Nanti kita lanjut lagi di depan sana Nah ini selamat datang di Taman Nasional Alas Perwok Banyuwangi Wah mantep rek Ini masuk ya Nah ini masuk Ke kanan ya Jadi untuk roda 2 ini ke kanan Wah banyak pak polisi ternyata Oke siap Oke pagi dulu Untuk beli kartis teman-teman ya Oke teman-teman kita lanjut ya Ini perjalanan menuju ke area pancur Jadi ini adalah Wuh suasana rek mantep yo Jadi hutannya teman-teman ini sangat lebat sekali Di depan sini ya Wah keren rek Jadi disini juga sebagai Seperti favorit foto ya Buat teman-teman yang berwisata di Alas Perwok Nah seperti ini Jadi hutannya itu sangat lebat sekali Dengan pohon-pohon yang gede-gede teman-teman ya Seperti ini Ini adalah pohon Apa jenengnya ya Mahoni ya Ini adalah Pohon mahoni teman-teman Jadi kita beli yang ke kiri Nah ini jalannya ke kiri Agak meningkung Wih mantep Nah jadi ini nanti kita bakal melewati Situs-situs Anu ya Puro ada Puro Kawitan Ada Puro satu lagi Namanya lupa rek Nanti kita kesana Wah ini rek banyak Yang foto-foto Seperti yang saya masukkan tadi teman-teman Jadi disini itu adalah Spot favorit Bagi wisatawan Yang berkunjung di Alas Perwok Buat foto-foto Atau bikin video Biasanya itu kalau Pre-wedding itu disini teman-teman ya Di area sini Di area jalan yang ini teman-teman ya Soalnya kan banyak pohon-pohon yang gede juga Terus pemandangannya juga Ya lumayan lah Bagus ya Nah yang saya sebutkan tadi teman-teman Ini adalah Puro-nya Sebelah kiri saya ini ya Nah ini adalah Puro Jarengnya aku lali Setup wacosek diluk Ini ada Puro-nya Oh iya Ini adalah Puro Luhur Giri Salaka teman-teman Dan di seberangnya sana Itu adalah situs Kawitan ya Situs Kawitan Nah di depan sini adalah Situs Kawitan Dan juga ada Lagi ada upacar Ada teman-teman ternyata Ternyata ada upacara adat Di Puro Giri Salaka tadi Sama disini Nah tadi juga banyak rombongan Yang ingin upacara sih ya Upacara adat di daerah sini Mas Purwo Oke kita bakal kemana ya Langsung ke kanan saja wis Nggak usah kelurus Soalnya kita mau ke arah Nanti Ke arah Apa jenengnya Pancur teman-teman Nah Dan saya bareng Mbak Depi Mbak Depi Sucipto Anak pakso Oke lanjut lagi Ini ngerkam apurung ini Oke bisa ngerkam ya Jadi untuk tiketnya tadi teman-teman Silahkan dicek saja Di deskripsi video ini Biar Saya tidak Salah menyebutkan Untuk harganya ya Jadi untuk Harga perlombongan Atau harga-harga perorangan Terus untuk Mahasiswa itu beda-beda Tengah sama Jadi teman-teman harus Jeli untuk memilih tiketnya Nah ini ke Lurus Ini kita ke Area pantai Teranggulasi Jadi kita ambil yang ke kiri Yang ke arah pelengkung Atau pancur ya Nah itu adalah Pantai juga Mas udah pernah kesana Sudah pernah kesana Cuman dulu Pas belum ngevlog Itu sudah pernah kesana Teman-teman Tapi kalau sekarang ini Masih belum pernah kesana lagi Untuk pasirnya sama teman-teman Pasirnya warnanya putih ya Putih kayak dipancur ya Cuma yang dipancur itu teman-teman Untuk pasirnya sendiri Itu beda dari Pasir pantai yang lainnya ya Jadi itu bentuknya Butiran-butiran Bulat-bulat gitu teman-teman Kayak apa ya Kayak endok ya Kayak telur lah Kayak telur kecil-kecil gitu teman-teman Bulat ya Bukan kayak pasir Pasir kan Halus gitu Kalau ini Bagus teman-teman Pasirnya bulat-bulat gitu Kayak telur ya Nah nanti kalau Ada waktu Tunjukkan untuk pasirnya Seperti apa Nah untuk Jalurnya teman-teman Nah ini jalurnya Kayak ini Jalurnya sempit ya Jadi untuk yang roda 2 Eh roda 2 Roda 4 ya Itu harus hati-hati Kalau Melewati jalur yang ini teman-teman Aduh wakil rek Jadi harus hati-hati Jadi jalurnya masih sempit ya Nah dan jangan lupa selalu berdoa teman-teman Nah itu adalah kuncinya Harus selalu berdoa Kalau teman-teman melakukan perjalanan jauh Atau teman-teman Memasuki kawasan-kawasan yang Ya seperti ini ya Yang agak-agak Mistis-mistis Nah itu teman-teman Itu harus selalu berdoa Biar selalu dilindungi Oke kita lanjutkan lagi Perjalanan ini Jadi untuk Yang dari Tiketan tadi teman-teman Dari pintu gerbang Untuk menuju ke area pancur Itu sekitar Kurang lebih 10 lah 10 sampai 15 menitan Menuju ke area pancur ya Kalau ke area Pelengkungnya Ya enggak tahu Belum pernah kesana soalnya Habis ini insya Allah Bakal kesana teman-teman Dan ini adalah jembatan pertama ya Sebelum kita memasuki Di kawasan pancur ya Oh ini Wah ketek er Menyati petan-petan Pinter ya Kodohan bisin buri Nah ini Banyak monyete loh Itu cilik-cilik Itu Di sae Nah teman-teman Ternyata rame banget Eh nyapoleh ketek Keteknya mangkrak Nah seperti ini teman-teman Jadi dah lari sempit sekali ya Roda 2 Salipan roda 4 Kita serodok-rodok Minggir-minggir ya Jadi teman-teman Yang pakai roda 4 Ya harus hati-hati Biar enggak Geser-geser-geser-an Ambi mobil liani Yuk Kendaraan liani Wuh Wena rek Rodok mendung sih Tapi enggak popos ya Ini enggak hutan Seperti hutan ya Hutan-hutanan Bintama bobrok Awak iki wess Nah ini teman-teman Jadi yang kangen dengan Suasana oleh Spruwo Untuk perjalanannya Sudah tak buat kan Tapi untuk yang request Malam-malam hari Wess Itu masih enggak bisa teman-teman Soalnya kemarin itu Saya datang ke sini Jam 3 Rencananya pengen nge-vlog Untuk malamnya Itu enggak boleh teman-teman Enggak boleh Enggak boleh masuk Takutnya kan ada Hal-hal yang tidak diinginkan Kayak ada binatang buas Kayak ya situlah ya Kan ya pake roda 2 juga Teman-teman Takutnya seperti itu Kalau roda 4 sih ya Agak-agak aman Tapi ya harus hati-hati juga Kalau teman-teman Malam hari ke sini Soalnya kan Kalau malam hari kan Beda lagi Untuk hawanin teman-teman ya Terus Untuk Apa jenengnya Apa ya Sementerian itu kan Beda pisan Lek bengi ya Pucuk tempatnya WDW Lek bengi WTuru Dilek awan ya Enggak popo Aman kayak gini Kalau bengil Masih belum tak buatkan Tapi insya Allah teman-teman Nanti ya Kalau ada rencana lagi Faktor tak buatkan Untuk suasana malam hari Di Alas Puro teman-teman ya Untuk jalurnya Sini Seperti apa Rame guys Nah ini teman-teman Sudah rame Wih 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 Ada yang pulang juga Mungkin ini yang pagi-pagi Banget tadi Seperti saya tadi Itu teman-teman Berangkanya itu Jam-jam berapa ya Jam setengah Eh jam sembilan ya Jam sembilan Nah ini Jam setengah Dua belas teman-teman Sampai sini Soalnya banyak berhentinya Disana tadi Yuk Anten-antenan pisahan Nah itu Jadi Ya Begitulah Wah rombongan Rame rombongan ini Rombongan pencari Refreshing Refreshing otak Oke sudah hampir nyampe teman-teman Sudah hampir nyampe Kita di kawasan Pancur ya Jadi teman-teman Yang belum tahu Untuk lokasi-lokasi Tersembunyi Di daerah Asperwo Nanti Kalau nanti ya Kalau nutut Tak buatkan video ini Soalnya Nutut tempatnya sendiri Itu bagus teman-teman Buat foto-toto juga bagus Buat Nongkrong juga bagus Kalau buat Apa Bakar-bakar ya Juga enak Soalnya itu letaknya itu Di atas bukit teman-teman Jadi pas Lempeng Anu ya Apa Air laut itu Jadi cocok buat teman-teman Yang ingin refreshing Di atas Gunung Tapi duduk gunung Tapi di atas bukit Yang ada di Alas Perwo ini Teman-teman Sebenarnya bukan bukit sih Itu adalah Ya kayak ini teman-teman ya Dataran Tinggi lah Kan kalau Lautnya kan di bawah Tapi di atasnya laute Gitu Tapi bukan bukit ya Tapi dataran kayak gini lah Dataran datar Cuma ya Kerawak wisan Terak Terak Apa jenangnya Terak Air laut Gitu teman-teman Ayo Di tebing teman-teman Ya tebing Apa yang ngomong tebing Mau kok angil men Di daerah tebing Untuk lokasinya Cedek sih Di daerah pakiran sini Nah ini untuk pakiran mobilnya Sebelah sini Untuk pakiran motor Sebelah kiri nanti teman-teman ya Oke Videonya Tahirin disini saja teman-teman Dan terima kasih Yang sudah menonton video ini Dan salam Sejahtera Selamat berlibur Bagi teman-teman yang ingin berlibur Di Banyuwangi Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Aduh Rami guys Oke kita ambil yang ke kiri Ini adalah pakiran Nah Sih tak boleh pakiran Wah ini buruk kabe Masa ditebong dalani Rek Sakno Sakno Terima kasih Terima kasih telah menonton!